Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salih-salihah Kelas 3 ABC SDIT Abad Tassalahat Apa khabannya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah segala puji bagai Allah Karena berkah nimpahan rahmat dan ridho Dari dialah sehingga kita hari ini Kembali dipertemukan Dalam pelajaran Hadis Kalau minggu kemarin kita sudah Membahas materi Hadis Arbain nomor 07 Hari ini Bu Herli akan Mengajarkan Cara membaca hadisnya Supaya nanti bisa dihafal oleh Anak-anak buku gurus kalian Baik Kalian sudah siap? Kalau belum siap Silahkan persiapkan bukunya Buku hadisnya Buku hadisnya Alat tulisnya Dan Siap-siap menyimak dengan Dengan baik Cara membaca Hadis Arbain Nomor 07 Beserta artinya Nanti Bu Herli akan membaca Dan silahkan kalian mengikuti Di rumah Kita mulai Kita mulai dengan Lafaz Bismillahirrohmanirrohim Guru bacakan Dan sekali lagi Silahkan disimak dengan Dengan baik Hadis Arbain Nomor 07 Agama adalah Nasihat Anabi Rukyayyata Tamimit-Dari Radiyallahu Annu Buherli ulang Anabi Rukyayyata Tamimit-Dari Radiyallahu Annu Annannabiyyi Shallallahu Alayhi Wasalam Qala Annannabiyyi Shallallahu alaihi wasallam qala addinun nasiha addinun nasiha qulna liman qulna liman qala lillahi lillahi walikitabihi walikitabihi walirasulihi walirasulihi walia immatil muslimina walia immatil muslimina wa ammatihim wa ammatihim rawahul bukhari wa muslim rawahul bukhari wa muslim bergur ulang satu kali lagi hadis serba'in nomor kosong tujuh tentang agama adalah nasiha an abi ruqayyata tamimid darih radiyallahu anhu an abi ruqayyata tamimid darih radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala addinun nasiha addinun nasiha qulna liman qulna liman qala lillahi lillahi walikitabihi walikitabihi walirasulihi walirasulihi walia immatil muslimina walia immatil muslimina wa ammatihim wa ammatihim rawahul bukhari wa muslim artinya dari abu ruqayyata tamimid darih radiyallahu anhu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agama adalah nasihat kami berkata kepada siapa beliau bersabda kepada Allah kitabnya rasulnya dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya hadis riwayat imam bukhari dan muslim demikian praktik cara membaca hadis arba'in nomor 07 tentang agama adalah nasihat silahkan kalian baca dengan baik kemudian dihafalkan dan silahkan nanti hafalannya dikirim di grup facebook kita di bagian kolom komentar demikian dari bu herli terima kasih atas perhatiannya semoga Allah memudahkan guru akhiri kita tutup dengan lafaz hamdallah alhamdulillah robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh